Ya, mari kita mencari lingkungan di mana kita bisa dihargai. Jangan masuk ke dalam lingkungan di mana kita tidak dihargai. Saya pernah mendengarkan satu cerita ya, agak lamat-lamat gitu saya mengingatnya, tapi misinya begini. Jadi pada satu hari ada seseorang, dia sebenarnya penggemar dan peternak ikan koi yang sangat mahal. Ya, dia melihara koi banyak banget. Ada yang karena kesenangan dijaga, ada yang menang jadi champion, ada juga yang dia jual kalau ada yang mau. Nah, satu hari salah satu keponakannya hadir. Keponakannya ini dari kampung ya, dari kampung. Mungkin juga tidak terlalu mengerti tentang ikan koi. Dia bertanya kepada sang om-om, ini ikan apa? Ya, gini aja. Ya, ini namanya ikan. Ikan ini dari Jepang. Ya, nanti kau akan cari sendiri. Harganya berapa? Nah, om nggak bisa bilang. Begini aja. Coba kau bawa ikan ini. Dia pilihkan tiga ikan. Yang persis ukurannya sama, umurnya sama, dan motifnya, ya, kok itu kan macam-macam ya jenisnya. Itu mirip-mirip lah. Ya, sebelas-dua belas lah kata orang. Kau bawa satu, coba kau jual ke belakang. Ya, kau jual ke belakang. Nanti kasih tahu saya, ya, sebelum dijual itu, lakunya berapa? Ya, WA ya. Jalan lah si ponakan ini. Ke belakang rumahnya, kebetulan ada gang. Ya, omnya ini kan orang kaya, tapi di belakangnya, di belakang rumahnya ada gang, gang sempit, ada satu keluarga, dia datangin, Pak, mau beli ikan kan, Pak? Ikannya bagus loh ini. Oh, yaudah. Berapa harganya? Gak tahu saya, bapak aja yang nilainya. Oh, yaudah. Kita ini, ini, apa saya kebetulan punya timbangan. Kita timbang aja ya. Ikan-ikan segini ini, palingnya 60 ribu, 70 ribu lah. Satu kilo, ya. Oke, begitu itu, begitu ditimbang, hampir-hampir satu kilo lah. Ditelepon ke omnya om, ditawarnya sekitar 70 ribu om ini kan, karena sekilo. Yaudah, jual aja. Ya, dia jual berhasil. Nah, dia balik lagi ke rumah omnya. Oke, jadi tadi berapa lakunya? 70 ribu om, kurang lebih lah. Ya, karena satu kilo, dihitungnya kiluan. Nah, sekarang kau bawa lagi yang kedua, ke samping rumah. ini orang ini, punya ikan lah, melihara ikan. Ya, ikan-ikan emas lah. Ya, nah kau bawa ke sana. Begitu dibawa ke sana, nanti kau, jangan lupa ya, telepon lagi. Ternyata ini orang suka dengan ikan. Ikan-ikan emas, ikan, bermacam-macam ikan lah, dia punya. Ya, terus di sana, wih, ini ikan bagus nih. Ikan koi nih. Dia tahu ikan koi ternyata. Mau dijual? Iya. Om, saya bilang ini dijual aja untuk, untuk bapak. Dia bilang, wah ini kan bagus banget. Saya beli ya, 1 juta. Wih, dari 70 ribu ke 1 juta, dia seneng dong. Om, ditawar 1 juta. Ya udah, jual aja, gak apa-apa. Dia jual, ikan tadi. Ya, 1 juta. Dipikir dia udah berhasil tuh. Ya. Om, laku 1 juta. Oke, oke, oke. Nah sekarang kau bawa, ke ini, bapak ini namanya Pak Franz. Dia, adalah orang, yang suka, melihara ikan-ikan, seperti ini. Dia bawalah, ke Pak Franz ini, Om Franz ini. Ya, dia bawa, kebetulan gak jauh juga rumahnya. Ya, begitu 5 menit, dia telpon lagi, ke daerumau. Pak, ya bilangin, dia ngomong dengan Om Franz. Dia bilang, akhirnya, Om Franz ini juara, yang di tahun berapa itu, ini juara. Dalam kontes, koi terakhir. Ya, mau dijual. Iya, mau dijual. Oke, saya beli ya. Dan tau gak dibeli berapa? Dia beli, 15 juta. Itu ikan koi. Ya. Wih, kagetlah si, pemuda dari kampung ini. Dan akhirnya, dibayar, 15 juta. Dan, pulanglah. Ya, ke rumah. Ke rumah omnya. Oke, ponakan, apa yang kau pelajarin? Iya om, saya bingung. Ikannya sama ya. Di belakang rumah, tadi cuma dilaku, dilaku, dibeli 70 ribu. Dan, saya dengar udah digoreng tuh. Di tetangga rumah, sebelah, dibelinya, 1 juta. Tapi di om Franz, menghargai 15 juta. Padahal ikannya sama. Nah, ah ponakanku, saya kepengen betul, ponakan, ya, mempelajarin satu hal. Bahwa, sama seperti orang. Ikan tadi ya, ikannya sama persis. Keturunan sama, mungkin orang tuan juga sama, jenisnya sama, motifnya sama, kok harganya berbeda-beda. Itulah, intinya kehidupan. Bahwa, kita itu, harga kita, harga ikan, dan juga harga manusia, tergantung, kepada, di mana, di lingkungan mana dia berada. Nah, kalau kamu mau sukses, ya, carilah, lingkungan yang bisa menghargai mu. Tadi yang tetangga di belakang, dia gak menghargai kalau ini ikan mahal. Dia gak tahu. Sebelah. Dia, agak-agak tahu, tapi tidak terlalu detail. Tapi, Om Frans sangat menghargai, bahwa ini adalah ikan mahal, champion lagi. Itulah sebenarnya kehidupan. Ya, jadi, kalau kamu mau sukses, masuklah, ke dalam lingkungan, di mana, kau dihargai. Jadi, ini ilmu pentingnya. Jadi, kalau kita mau sukses, kita harus masuk, kepada lingkungan, di mana, kita dihargai. Jangan masuk, lingkungan yang salah. Dan, di lingkungan yang salah, di mana kita tidak dihargai, percuma tuh, kita pamer-pamer, saya inilah, saya itulah, saya menang inilah, ini baguslah, saya pintarlah, saya juarlah, percuma, karena mereka tidak akan pernah bisa menghargai. Jangan maksa, di lingkungan, seperti itu. jadi, sekali lagi, ya, inti, kalau kita ingin sukses, kita harus bisa, mencari, di lingkungan, di mana kita, sangat, dihargai. Carilah. Dalam konten saya, sebelumnya ingat ya, burung yang sama, hingga tidak ada yang sama. Kalau kita mau sukses, masuklah ke dalam, lingkungan orang sukses. Bagaimana, kalau kita belum sukses, ingin masuk ke dalam, lingkungan orang sukses. cari endorser, cari patroon, cari mentor, yang bisa mengangkat kita. Saya pernah ceritain, bisa mengangkat kita, memasukkan kita, mencemplungkan kita, ke lingkungan tersebut. Minimal, kalau kita termasuk, kecemplung, dalam lingkungan orang sukses, bau-baunya itu, bau sukses itu, akan menular ke kita. Di situ, kita lebih dihargai. Ngomongnya positif, ya, lebih apa, bisa melihat, kelebihan orang, bukan sebaliknya. Jadi, itulah, tip sukses saya kali ini, ya, mari kita mencari, lingkungan, dimana kita, bisa dihargai. Jangan masuk, ke dalam lingkungan, dimana kita tidak dihargai. Kalau kebetulan, kita keceemplung, dimana di lingkungan itu, kita tidak dihargai, kita diomong-omongkan, kita dirasani, kita dikritik untuk hal-hal yang mestinya tidak perlu dikritik, tinggalkan itu lingkungan. Ingat, saya juga pernah bilang ya, jangan masuk ke dalam lingkungan pertemanan yang toksis. Salam sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!